Mau tahu cara setting layar di aplikasi CapCut PC? Tonton sampai akhir! Halo, kembali lagi bersama channel Power Editor. Di sini kita akan membagikan trick dan tips bagaimana caranya mengatur layar pada aplikasi CapCut PC. Di sini saya mempunyai sebuah video yang dimana videonya itu 16 banding 9 ya, atau biasa disebut dengan landscape. Seperti biasa, kita masukkan ke sini. Maka dia akan berubah seperti ini. Tidak ada yang menarik, tapi di sini harus ada yang kita perhatikan, karena bagi sebuah editor, ini adalah sebuah yang krusial apabila tidak kita perhatikan dari awal. Pertama, untuk mengatur settingan dari layar kita. Pertama, kita harus mengetahui dari video yang kita buat atau kita ambil. Di sini, video yang saya masukkan itu mempunyai ukuran seperti ini. Bisa kita lihat dengan cara. Dari videonya, kita klik kanan, kemudian properties, dan di sini klik ke detail. Pada detail di sini, dia mempunyai ukuran 19x20x1080, yaitu HD ya. Kemudian frame rate-nya itu ada 30. Kemudian, pada timeline CapCut ini, kalau bisa, itu kita harus sesuaikan. Nah, caranya, klik dimodify tadi, kemudian pergi ke sini. Nah, rasionya original, kemudian untuk frame rate-nya kita sesuaikan dengan yang barusan, itu 30. Nah, di sini ada color space ya. Bagi yang mempunyai footage yang HLG, biasanya HLG dari Sony ya, atau apun apa itu, bisa menggunakan ini. Bisa langsung ya, jadi nggak harus di-convert dulu. Tapi, saya menggunakan RAC709 yang biasa dipakai orang-orang. Kemudian, free layer bisa dinyalakan apabila ingin menambahkan banyak ya. Oke, setelah itu kita save. Nah, maka frame rate dari video kita ini akan tetap terjaga dan tentunya menjaga kualitas. Kemudian, untuk mengatur dari layar settingan, atau layar OBS, atau layar CapCut ini, bisa klik di rasio, kemudian kita ke sini. Di sini banyak pilihan ya, ada yang 16 banding 9, ya bentukannya seperti video ini, ataupun 4 banding 3, nah seperti ini, bisa kita tarik. Kemudian ada 2 banding 3, 5 banding 3, 1. Nah, ini biasanya digunakan pada film-film sinematik mungkin ya. Nah, kalau bisa dilihat di sini ada sebuah gambar, apabila saya tarik, di sana ada menyisakan atau terlihat lebih besar ya, potongan. Biasanya, kalau kita menggunakan sidebar, atau biasa disebut side crop ya, atau sinematik mungkin ya, kalau sekarang disebutnya. Seperti ini, tapi apabila kita menggunakan side tangan ini, dia otomatis tercrop, jadi nggak usah menggunakan sidebar atau side crop tersebut. Kemudian di sini ada settingan yang lain, yaitu 2 banding 1, ada 3 banding 4, seperti ini. Ada juga 9 bagian 16 yang biasa digunakan untuk portrait ya, rails.ig, short ataupun tiktok dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Dan itulah salah satu dari cara setting dan menyesuaikan dari video, supaya video kita terjaga dari kualitas frame rate dan kualitas videonya. Thanks for watching, jangan lupa share, like, and comment jika itu bermanfaat. Dan nantikan video-video terbaru lainnya hanya di channel Power Editor. See you in the next video. Terima kasih sudah menonton!